ini suara pejantan dan itu tadi suara betina warna putih lurek dan udang emas ini kalian bisa menyaksikan sorot matanya yang putih ini adalah mata merah yang udang emas ini juga mata merah dari pasangan ini ini yang saya tangkap bahwa pejantan yang belakang ini atau yang kiri ini adalah pejantan warna udang emas saya menangkap sinyal bahwa burung ini mempunyai keturunan dari embah-embahnya atau bapak-bapaknya itu dari ada keturunan putih ya karena dari hasil perkawinan perkawinan keduanya ini mengeluarkan anak atau keturunan berwarna putih semua kalau dalam teori gen yang dimiliki burung pejantan disini adalah warna udang emas seharusnya yang keluar itu harus warna udang emas namun tidak yang terjadi pada pasangan ini ini semuanya keluar putih-putih semua ya jadi saya menduga karena saya dulunya membeli tidak tahu silsilahnya ya jadi ini ini besar kemungkinan pejantannya ini dulu adalah keturunan dari warna induk putih ya betul kalian bisa menaksikan pasangan mantul burung perputut warna putih blurik dan warna udang emas ya ini yang pejantannya yang belakang yang betinanya yang depan yang warnanya putih blurik ini adalah rindukan namun disini maaf sayang saya tidak dapat menunjukkan anaknya karena sudah payu ya sudah laku karena inden di inden dulu ya ketika sudah mapan dia diambil ini proses untuk perkawinan kembali burung berkutuk burung berkutuk 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 warna mantul putih burik mata merah kemudian muda emas mata merah karena masih pagi ya jadi masih luat-luat seperti ini ya Wow matanya jadi meskipun ini betina ya ini sering menjadi pertanyaan bagi para pecinta burung perkutut ya masalah suara ya masalah suara itu tidak bisa menjadi sebuah patokan atau tendensi untuk menjustice sebuah jengkel atau jenis kelamin ya pertanyaannya biasanya seperti ini apakah burung perkutut petina itu suaranya semuanya kecil ya ini saya jawab tidak ya tidak semuanya kecil ya jadi tidak semuanya jadi untuk membedakan jantan dan petina jika dari arah suara ya itu bisa saja terjadi namun persentasinya itu sangat kecil sekali jadi ini untuk sedikit memberikan pencerahan tentang suara petina ya jadi suara petina perkutut itu tidak semuanya kecil ada yang besar ya ada yang besar sama seperti suara perjantan namun yang membedakannya adalah di volume di volume-nya ya kalau jantan itu volumenya yaitu sangat kuat sekali ya sebut saja atau kita pokoknya intonasinya ya itu sangat kuat sekali ya tekanannya sangat kuat sekali ya kalau petina itu besar besar namun suaranya tidak ada power kurang ada power ya itu itu dari arah suaranya jadi tidak semua burung perkutut petina itu suaranya kecil ya tidak ya dan itu bisa bisa kalian lakukan untuk mendeteksi itu ketika burung sudah mulai umur 7 sampai 1 tahun ke atas ya itu untuk membedakan dari arah suaranya petina ada suaranya besar namun powernya kurang kuat ya powernya kurang kuat itu kalau petina ya kalau jantan itu powernya kuat ya coro bahasa jawanya itu suaranya ngeden gitu ya ngeden kalau pejantan itu suara ngeden kalau yang petina itu santai misalnya ya kalau tegelan lah ya tuh 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 ya tapi kalau pejantan itu powernya kuat tuh 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 gitu ya tuh kemudian sama juga untuk yang lokal juga demikian ya ya jadi memang yang sangat tepat sekali itu kalau di dilaboratkan ya di DNA itu memang sangat tepat sekali kalau hanya prediksi itu kita semua gromo-gromo ya gromo-gromo ada yang digrayang ada yang di lihat dari bentuk kepalanya ya itu ee juga bisa dilakukan namun kalau ketika kita membahasnya dari arah suara itu tadi seperti yang saya jelaskan ada suara petina besar ada namun volumenya itu kurang atau powernya kurang kuat seperti yang dimiliki oleh kurung perkutut jantan begitu juga betinanya begitu juga untuk lokal betinanya dan berjantannya kalau umur belum mapan kita tidak bisa menemukan hasil yang fake kalau umur yang sudah mapan berarti kita dapat mengenalinya dari suaranya oke demikian pemirsa ya sekitar penjelasan tentang suara burung ya mendeteksi jenis kelamin dari suara burung pejantan dan betina ya udah mudahan bermanfaat jangan lupa like subscribe komen share ya mudah-mudahan ini bisa menjadi amal baik kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 2 3 4 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10